Intro Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada kalian semua bagaimana cara kerja mesin penanam padi ini khususnya pada bagian penancap benih padi ini teman-teman nah supaya teman-teman tidak bingung mengenai mekanisme cara kerja mesin penanam padi ini simak videonya dengan baik agar teman-teman semua bisa memahaminya Oke teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja pendorong penancap bibit ini ya cara kerja tonjokan ini jadi nanti seperti apa mekanisme cara kerjanya akan saya jelaskan pada video ini oke langsung saja yang pertama kita mulai dari pair ini ya jadi fungsi pair ini adalah untuk pegas ini adalah pair tarik, dua buah pair tarik yang berfungsi sebagai pegas menurunkan tonjokan ini ya jadi ini posisi di atas ketika ini berada posisi di atas seperti ini bagian tonjokan ini ada di atas ya teman-teman nanti begitu penancap ini turun dia, tonjokan ini akan mendorong ke bawah atau mendorong menancap ke tanah ya seperti itu jadi seperti ini selamat menikmati nah kira-kira seperti itu ya teman-teman kerjanya kemudian selanjutnya jadi ini adalah posisi netral daripada pair ini ya jadi pair ini adalah pair tarik ketika penancap ini naik ke atas pair ini akan menegang ketika penancap ini turun tegangan dari pair ini dia akan kembali jadi sehingga menarik tonjokan ini ke bawah ya nah seperti itu oke kemudian selanjutnya untuk menaikkan tonjokan bibit ini ke atas tentunya ada tuasnya ya tuasnya ini pakai ini ya ini fungsinya sebagai tuas untuk menaikkan ke atas atau menarik tonjokan ini ke atas ya seperti ini teman-teman ini batang ini dapat ke ini ini adalah kunci daripada batang ini yang akan menaikkan dan menurunkan tonjokan bibit ini jadi cara kerjain seperti ini terima kasih telah menonton oke seperti itu ya teman-teman jadi itu adalah mekanisme dan juga komponen cara kerja daripada penancap dan juga tonjokan bibit ini ya tonjokan pendorong bibit ini seperti itu jadi komponen-komponennya itu tadi ya ini ada pair dua buah pair ini ini kanan-kiri ya sini dan juga sana juga saya kasih dua sama kemudian ini kuncinya ada di sini ya jadi ini untuk menaikkan untuk menaikkannya dia pakai tuas ini kemudian untuk menurunkannya dia otomatis ketarik dengan pair ini ya kemudian untuk menggerakkan tuas ini ini di sini kuncinya ini ada plat ini ya piringan plat ini ini saya membuatnya tidak dengan ukuran pasti ya jadi ini kita harus memahami dulu pentok apa turunnya ini dari ujung bawah sini sampai ke atas ini seberapa nanti nyetelnya ini kita nyetel untuk membuat piringan ini jadi kita harus manual ya menyesuaikan ini naik turun ini seperti itu jadi kalau teman-teman bertanya ukurannya ke saya saya belum bisa ngasih yang pasti yang pasti kalau teman-teman mau buat juga harus memahami dulu kemudian juga riset ya riset membuat ukuran ini seperti itu ya yang penting disini saya sudah memberitahu kepada teman-teman cara kerjanya seperti itu dan juga mekanismenya oke kemudian selanjutnya disini ini ada untuk mengatur ini ya mengatur penancap bibit ini kemiringannya seperti ini ini kanan-kiri juga saya kasih sama ya kanan-kiri supaya seimbang ini juga sama bentuknya sama dengan yang sana ini seperti itu oke kira-kira seperti itu ya teman-teman intinya teman-teman harus memahami teman-teman bisa melihat video saya ini dulu cara kerjanya kemudian teman-teman pahami nah kalau teman-teman sudah paham baru teman-teman bisa membuat mesin penanam padi ini oke seperti itu ya teman-teman semoga video ini membantu di part 11 ini kemudian nanti tunggu part selanjutnya akan seperti apa mungkin akan saya kasih gear dan juga dinamo kemudian ada pemasangan plat pada nampan ini dan juga mungkin plat di bawah ini ya seperti itu oke terima kasih teman-teman yang sudah menonton semoga video ini selalu bermanfaat untuk para penonton dan juga khususnya para petani ya karena ini mungkin akan sangat membantu bagi para petani khususnya di zaman sekarang karena teknologi yang semakin maju